Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Neco Tengah. Bengkel di kota Solo ini lain dari bengkel biasanya. Pasalnya bengkel unik ini ditujukan bagi para pecinta action figure. Di sini, warga dapat mereparasi sekaligus membuat action figure karakter favorit. Superman, Son Goku, dan beragam karakter action figure lainnya. Eits, ini bukan baru lho, melainkan hasil reparasi. Yap, di bengkel toys, pecinta action figure asal Solo ini, semua mainan miniatur karakter bisa diperbaiki. Mulai yang rusaknya parah, atau yang hanya mau polis warnanya saja. Berawal dari ketidakpuasan dengan action figure yang dimiliki, Rido Sukma Wijaya modifikasi sendiri action figure-nya. Nah, rupanya kealiannya ini tercium para kolektor action figure dari berbagai penjuru tanah air. Tadi duga kealiannya pun kini jadi ladang bisnis yang menjanjikan. Awalnya saya hobi mainan. Lama-kelamaan mencoba reparasi sendiri, coba cat ulang sendiri, sampai modifikasi untuk modifikasi dari harga Rp. 300 sampai di atas Rp. 500 pun bisa tergantung kerumitan juga. Di ibu kota, bengkel action figure juga kian hits. Salah satunya yang paling populer di kalangan pecintanya adalah bengkel Hardono di kawasan penggilingan Jakarta Timur ini nih. Tapi yang berbeda, Hardono tak hanya reparasi. Ia juga jago menyulap action figure yang sudah ada jadi tokoh lokal. Salah satunya, figure wayang. Bahan-bahan yang diperlukan dalam memodifikasi figure tak begitu banyak. Modal utamanya adalah ide figure mana yang akan dimodifikasi. Misalnya, figure Hulk yang ia modifikasi menjadi figure Hanuman atau Bima. Sedangkan figure Superman ia modifikasi menjadi wayang Pandawa 5. Untuk membentuk figure wayang, Hardono menggunakan Clay A dan Clay B, sebuah zat kimia yang dapat dibentuk seperti lilin. Untuk warna, Hardono menggunakan beberapa cat sablon. Sebagai pelengkap aksesoris, ada kain dan beberapa rotan kecil. Terakhir, beberapa alat peraga. Pertama, kita dari berjualan action figure ya. Dan kita cari-cari ternyata action figure wayang itu nggak ada di pasaran. Kita tertantang untuk membuat action figure lokal yang made in Indonesia banget gitu. Ternyata ya wayang ketemunya. Untuk masalah pemasaran, tentu saja media sosial jadi andalan. Tokoh-tokoh replika ini ia jual dengan harga berkisar antara 250 ribu hingga 350 ribu rupiah, dengan offset mencapai 1,5 juta per bulan. Peneliputan melaporkan untuk net. Jangan lupa subscribe ya! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!